Up next Pemirsa, berikut ini adalah berita-berita hangat dari Hollywood, tepatnya dari California. Dan kita bakal ngobrolin soal festival juga acara seni yang namanya Coachella. Coachella adalah festival musik yang menampilkan musik rock, hindi, hip hop. Wah banyak banget ya. Keren banget. Jadi pemirsa semua orang yang datang ke festival Coachella ini, gak orang biasa kayak selebriti ya, menggunakan kesempatan ini untuk berdandan. Biasanya sih ala-ala hippie. Dan kita punya liputannya mengenai Kylie Jenner yang juga datang ke festival Coachella. Pindah muptani, hasil suku. Halo pemirsa, setiap musim-musim di Amerika pasti banyak sekali festival. Salah satunya adalah festival musik Coachella. Nah di acara ini paling pas nih kalau kamu ingin berdandan ala hippie. Nah di acara ini juga Kylie Jenner memamerkan warna rambut barunya yang dramatis. Kylie Jenner pastinya akan diikuti banyak orang setelah ia memposting foto rambutnya di internet. Remaja berusia 17 ini memposting foto rambut turkisnya dengan tulisan The Road Trip Begins. Pastinya ia akan berangkat ke Coachella. Dulunya Kylie mulai dengan rambut hitam panjang ala Kardashian. Ia bahkan seperti anak kembar bersama adiknya Kendall. Tapi setelah itu ia mulai bereksperimen dengan bleach dan ombre. Untuk festival Coachella tahun lalu, rambut sebahunya diwarnai pirang yang kemudian dicat hijau. Eksperimen berikutnya adalah extension abu-abu hijau, biru, dan hitam diantara gaya rambut andalannya yaitu bob. Dengan warna rambut ala pelangi ini, Kylie memang selalu tampil beda. Setelah sempat vakum selama beberapa lama, Brad Pitt kembali bekerja. Pemirsa, kami mendapati Brad Pitt sedang sibuk syuting film terbarunya yang berjudul The Big Short di New Orleans. Brad Pitt kembali bekerja alias syuting. Kami mendapati aktor ini tampil keren dengan setelan resmi di lokasi syuting film terbarunya, The Big Short. Akter berusia 51 ini berada di New Orleans dalam rangka syuting. Ini dia dengan jenggot, kacamata, dan rambut berkibar yang cocok dengan setelannya. Film ini diproduseri oleh Brad Pitt sendiri dan diperankan oleh Ryan Gosling, Steve Carell, dan Christian Bale. Film ini berkisah tentang seorang pria yang sudah melihat akan terjadi krisis keuangan pada tahun 2008. Baru-baru ini, Brad dan Angelina diberitakan mengadopsi anak dari Surya, tapi belum jelas kebenarannya. Dengan 6 anak di rumah plus kerjaan syuting, apa kurang sibuk ya mereka? Sebagai salah satu pria terseksi di dunia, at least menurut majalah People ya, Adam Levine digilai-gilai banyak perempuan. Dan dia cerita bahwa dia pernah suatu ketika diterkam sama seorang perempuan yang memeluk di atas panggung. Berikut ceritanya. Mungkin waktu remaja, Adam Levine berharap cewek-cewek akan mengejar-ngejar dirinya. Tapi bagaimana ketika sekarang impian itu menjadi nyata? Vokalis Maroon 5 ini ingat ketika pada suatu konser, tiba-tiba seorang penggemar perempuan lari ke atas panggung, menubruk dan memeluk dirinya. Tentu saja ia sangat terkejut karena tidak menyangka. Tetapi Levine menenangkan wanita yang menerjangnya itu dan memintanya untuk tenang. Untung setelah itu sekuriti datang dan menangani situasi aneh tersebut. Asal tahu aja ya fans, Adam Levine cuma mau diterjang istrinya sendiri, yaitu model Behati Prince Lou. Film Harry Potter memang sudah tidak ada kelanjutannya lagi ya, tapi gaungnya tidak akan pernah hilang. Nah penulisnya J.K. Rowling baru-baru ini merilis atau mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang terinspirasi dari Harry Potter. Penulis Harry Potter yaitu J.K. Rowling berada di Empire State Building di New York untuk meresmikan Lumos, lembaga amalnya yang bergerak dalam bidang kesejahteraan anak. Berbicara di depan hadirin, si jenius yang kreatif ini menjelaskan alasan dibalik organisasinya. Lumos adalah mantra yang saya kisahkan untuk Harry Potter, untuk memberikan cahaya di tempat yang gelap dan menakutkan. Dengan organisasi nirlaba ini, kami ingin memberikan kecerdasan cahaya bagi anak-anak yang terlupakan. J.K. Rowling mengenakan baju abu-abu yang chic dipadu dengan sepatu pump dari kulit ular. Lumos, yang merupakan bagian dari bisnis Harry Potter, didirikan setelah J.K. Rowling melihat gambar mengerikan di koran yang menampilkan seorang anak cacat yang dikurung dalam kurungan di Republik Czech. Sejak itu, dengan tongkat ajaibnya, ia bekerja untuk menolong anak-anak yatim, yaitu dan anak-anak cacat. Pemirsa ingat gak, tahun 2013 Kanye West pernah menyerang wartawan di bandara. Nah, wartawan ini lalu menyeret Kanye West ke pengadilan. Lalu gimana kelanjutan kasusnya? Ini dia. Ini dia foto Kanye West dan Daniel Ramos, wartawan yang diserang Kanye di bandara LA tahun 2013, saling berjebatan tangan setelah mencapai kesepakatan. Tadinya mereka berdua akan maju ke pengadilan, namun dibatalkan. Pengacara Ramos mengatakan bahwa mereka tidak boleh memberitahu apa saja kesepakatan yang dicapai. Tetapi yang jelas, salah satunya adalah permintaan maaf Kanye terhadap kliennya. Tuntutan Ramos mencakup penyerangan, pemukulan, dan perampasan. Kanye tiba-tiba menyerang dirinya di bandara LA dan merampas kamera sang wartawan. Pengacara Ramos mengatakan bahwa kasus ini memberi pelajaran. Tidak boleh menyerang orang hanya karena sebuah pertanyaan. Sementara itu, belum ada komentar dari pihak Kanye. Kanye West lagi, Kanye West lagi. Semoga habis ini berita dari Kanye West yang bagus-bagus aja ya. Demikian dulu VOA Hollywood Buzz untuk kali ini. Saya Vina Muppladi untuk VOA Pop News. Yan-Yan, apakah menurut kamu kejadian ini membuat Kanye West kapok nggak? I don't think so ya, karena orangnya juga nggak bakalan kapok kayaknya nih orang. Walaupun sudah dituntut oleh si Papa Ratsi dan pekaranya sudah selesai di pengadilan, I think he's gonna do that again. Tapi nggak apa-apa, yang jelas moral of the story-nya ini adalah Selebriti itu agak negara biasa juga. Jadi bukan berarti karena dia selebriti lalu dia bisa lolos aja. Dari tindakan hukum ya. Semua itu sama di hadapan hukum. Ada konsekuensinya. Benar banget. Dan jangan lupa kita ada liputan lainnya. Liputan kalau misalnya, tahu dong smartphone itu adjektif banget kan? Terutama untuk anak-anak kecil ataupun juga anak-anak Anda di rumah. So jangan kemana-mana, be right back.